Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Kreatif Timor Oke, untuk video kali ini saya akan membagikan ide kreatif dengan manfaatkan wadah dari odol gigi Jadi ini bisa merek apa saja dengan yang ukuran kecil seperti ini Seperti apa ide kreatifnya, jika video berikut ini Oke teman-teman, jadi untuk langkah pertama bagian disini akan kita potong lebih jauh Lalu sisa-sisa dari odol kita akan bersihkan ya teman-teman Ini belum habis tapi kering Oke, tapi sebelumnya disini si tutup back shoulder saya akan menggunakan perisi lagi Jadi teman-teman bisa menggunakan pisau atau gunting Disini saya akan menggunakan solder persis di tengahnya ya teman-teman Kecil saja, tidak perlu terlalu besar Oke, kecil saja seperti ini Kalau kadang-teman bisa dilihat sini sudah bersih, kemudian langkah Ini benar-benar disini saya akan potong lagi Setelah ini sudah bersih, kemudian langkah pertama bagian ini sudah bersih, kemudian langkah Sini saya menyediakan Setelah potongan pipa Setelah ini setelah ini Setelah ini langkah pipa ini akan kita masukkan ke tutup atau ke tempat keksoden ini Jadi ini sangat pas sekali Jadi kita perlu masukkan saja Seperti ini Sangat pas ya teman-teman Jadi kita perlu Sabar sedikit Oke ini sudah masuk Kita turun ya teman-teman Nah cukup kurang lebih seperti ini Ini sudah masuk ke tarongan Oke kemudian biar ini nanti tidak lepas Kita akan beri yang tetap Teman-teman bisa menggunakan link tempat Atau bisa menggunakan link Masalah Sampai teman-teman Jika sudah seperti ini Tinggal-teman yang kering Dan alat yang kita buat ini juga Jadi terima Jadi ini sangat Kita butuhkan sekali Di saat memiliki Seperti ini Memiliki tempat di luar Ingin mencobanya Silakan saja Menurut-menurut Menfaat Jadi untuk apa alat ini Simak Oke kemudian Si Biba ini sudah Saya hubungkan ke selang Jadi ini sangat Mantap sekali Akan kita gunakan Untuk Kuci motor Teman-teman Jadi ini sangat Spraynya ini Nanti sangat Kencang sekali Kita akan Coba Nah teman-teman Keluarnya Seperti ini Ini sangat Kencang sekali Bisa dilihat Jadi ini sangat Cocok sekali Kita membersihkan Motor di bagian Dashboard Apa Sparkboard motor Teman-teman Yang di kolong-kolong Motor Ini sangat Mantap sekali Apalagi di saat Musim hujan Seperti ini Sering sekali Motor kita Mengalami kotor Apalagi di bagian Kolong Ini sangat Mantap sekali Bisa dilihat Teman-teman Ini sangat Kencang Kemudian Ini fungsinya Untuk Kita Membersihkan Di bagian Dashboard motor Ya teman-teman Bagian Sparkboard motor Yang kotor Dilihat sampai sana Jadi di bagian Kolong motor Kita membersihkan Dengan menggunakan Cara seperti ini Kalau saat Kita mau bilas Kita tinggal Lepaskan Ini fungsinya Untuk kita bilas Setelah kita Lakukan Penyemprotan Dan Kunci dengan Tabun ini Kita bilas Dengan Mengenai Kita Kita Terima kasih Di bagian Dan Sari Tunggu Dan Di bagian di sini rumput bisa terangkat kalau disemprot jauh hampir kena pagar sandai tonton padahal jarangnya sangat jauh oke teman-teman cukup sekian video kali ini jadi ini sangat bermanfaat di saat musim hujan seperti ini kalian wajib buat alat ini sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih